Untuk kedua kalinya Presiden Jokowi membeli sapi kurban dari seorang peternak di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kali ini orang nomor satu di Indonesia itu membeli sapi jenis simental berbobot 1 ton seharga Rp65 juta untuk dikurbankan dan dibagikan pada masyarakat di Hari Raya Idul Adha. Inilah sapi kurban dibeli oleh Presiden Jokowi Dodo dari seorang peternak bernama Kardiman di Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sapi jenis simental yang diberi nama Bejo yang memiliki bobot badan 1 ton ini dibeli orang nomor satu di Indonesia itu untuk persiapan kurban pada Hari Raya Idul Adha Rabu pekan depan. Sejak resmi dibeli Presiden Jokowi seharga Rp67 juta, sapi ini dirawat oleh Kardiman seperti merawat bayi. Sang pemilik Kardiman tak membiarkan badan si Bejo kotor termasuk kandangnya. Setiap hari ia memandikan sapi milik Jokowi ini pagi dan sore hari menggunakan sabun agar tetap sehat hingga hari kurban. Sapi milik Kardiman ini memang sejak dulu mendapatkan perawatan dan jaminan makanan khusus. Pada pemilik ternak sebagai bukti bahwa sapi tersebut layak untuk dikurbankan. Pak Jokowi ya? Ya, enggak. Karena dikali tambah kembali. Karena Rp67 juta, harganya berapa? Rp67 juta. Rp67 juta. Itu dihubung sejak kapan itu? Ya. Dihubung sejak kapan? Apanya Pak? Dari persi. Oh, langsung Pak Jokowi ya? Bukan pertama kali Presiden berkurban di Polman. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga membeli sapi kurban milik peternak di Wonomulyo dengan jenis sapi yang sama seharga Rp60 juta. Sapi ini rencananya akan dikurbankan pada Hari Raya Iduladha pada 22 Agustus mendatang untuk dibagikan pada masyarakat. Dari Polewali Mandar, Huzair Sainal, Ainyus, melaporkan.